Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang wanita tua yang bijaksana bernama Anti. Anti dikenal sebagai orang yang selalu siap memberikan nasihat dan pelajaran berharga kepada orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, seorang tetangganya datang mencarinya dengan beban hati. Tetangga tersebut, seorang ibu muda yang baru saja menghadapi banyak tantangan dalam hidupnya, mengeluhkan betapa sulitnya hidup dan bagaimana ia merasa takut akan masa depannya. Ia merasa terpuruk oleh keadaan Anda, tidak tahu harus berbuat apa. Anti mendengarkan cerita tetangganya dengan penuh perhatian. Kemudian, ia tersenyum dan berkata, Saya punya tiga bahan di dapur saya yang ingin saya tunjukkan padamu, kentang, telur, dan biji kopi. Setiap bahan ini mengajarkan kita pelajaran berharga tentang cara kita menghadapi tantangan dalam hidup. Anti membawa tetangganya ke dapurnya. Dan memperlihatkan tiga bahan tersebut, Pertama, ia mengambil kentang dan mengatakan, Lihatlah kentang ini. Ketika kita menghadapinya dengan panas, kentang akan menjadi lembut dan hancur. Kadang-kadang dalam hidup, kita mungkin merasa hancur oleh tekanan dan tantangan. Tetapi ingatlah bahwa seperti kentang. Kita dapat menjadi lebih kuat dan lebih baik melalui pengalaman tersebut. Kemudian, anti mengambil telur dan berkata, Sekarang lihatlah telur ini. Ketika kita mengekstraknya dari cangkangnya, Dia tampak rapuh dan mudah pecah. Ini mengajarkan kita bahwa ketika kita dihadapkan pada kesulitan, Kita mungkin merasa rapuh, Tetapi kita memiliki potensi yang kuat di dalam kita untuk bertahan dan tumbuh. Akhirnya, anti mengambil biji kopi dan melanjutkan. Biji kopi adalah yang terakhir. Ketika kita memanggangnya, Biji ini mengeluarkan aroma dan rasa yang lezat. Ini mengajarkan kita bahwa, Bahkan dalam situasi yang sulit, Kita masih bisa menciptakan keindahan dan menyebarkan hal-hal positif dalam hidup kita. Tetangga anti mendengarkan dengan penuh perasaan, Dan mulai memahami pesan moral dari ketiga bahan tersebut. Anti melanjutkan. Jadi ingatlah, Ketika kita mendapat ujian yang berat, Reaksi terhadap tantangan tergantung pada kita, Kita memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Menjadi pengalaman yang berharga, Dan menghadapinya dengan kepala tegang. Tetangga anti merasa terinspirasi oleh pelajaran berharga tersebut. Ia perlahan mulai merubah pandangannya terhadap tantangan dalam hidupnya, Dengan tekad yang lebih kuat dan keyakinan bahwa dia memiliki potensi. Untuk bertahan dan tumbuh. Dia mulai menghadapi masa depan dengan lebih optimis. Kisah tentang kentang, telur, dan biji kopi yang diajarkan oleh anti, Mengingatkan kita bahwa dalam hidup, Kita akan dihadapkan pada berbagai tantangan. Bagaimana kita bereaksi dengan tantangan tersebut? Sangat bergantung pada sikap dan cara kita menghadapinya, Kita memiliki kemampuan untuk tumbuh dan belajar dari setiap pengalaman. Bahkan yang sulit sekalipun. Dan menciptakan keindahan dalam hidup kita.